Nah guys, ini dia nih, border atau perbatasan Makau dengan China, perbatasan darat ya Jadi guys, ini dia nih minyak nih guys Wah ada bakso, ada sapi, ada kerang juga kayaknya nih guys Kita taruh ya Tapi mantep banget nih guys, tuh 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 Uh cabenya guys, tuh ini nih nih Ampam Ito ya selamat menikmati ini celebrity channel tinggal di hongkong dan tinggal di makau teman-teman konten atau video saya kali ini tuh saya mau ajak kita untuk pergi ke kuancap jadi kuancap itu adalah perbatasan makau dengan china sebenarnya saya sudah beberapa kali bikin video di kuancap sana tapi yang video makan-makan kayaknya itu baru sekali di restoran yang ada mie enak yang pelayannya orang Indonesia nah kali ini tuh saya akan pergi ke sana dan saya akan coba cari tempat makan atau apa ya akan cari makanan di sana yang saya juga belum tahu so nanti gini kita sama-sama pergi ke sana dan kita akan cobain restorannya atau rumah makannya dan abis itu baru saya akan kasih kesimpulan apakah makanannya enak harganya oke terus apa ya pelayanannya pokoknya yang ada di restoran itu setelah habis makan saya akan kasih tahu buat kita semuanya so let's go to kuancap ini di sekitar Haksawan, Malau ini ada taman disini dan disini tempat main catur aki-aki nah oke kita nyebrang aja deh ya guys nyebrang dan abis itu kita akan ambil kanan nah ini dia nih jadi ini jalan ini dia menuju ke border ya perbatasan Makau dengan China sekaligus saya akan lihat juga keadaan daripada border di sore hari ini tuh seperti apa karena udah lama juga gak kesana guys so let's check kuancap wah ada sih cantik gini nih kita melewati tempat yang saya sudah kasih tahu beberapa kali nih tempat ini dia adalah Hotel Victoria dan juga di depan sana ada San Miu Chiu Kapsi Cheng supermarket San Miu yang buka 24 jam dan juga taman itu guys tuh yang di depan sana ini dia nih tamannya dulu dia adalah tempat rapid test disini tapi sekarang udah gak ada dan tempat main catur juga dan kita bisa bawa makanan sih disini dan kita bisa makan-makan disini karena disini ada toilet juga kita bisa cuci tangan disana kita bisa buang sampah juga ini ada tempat sampah jadi tempat ini tuh oke lah nah guys ini dia udah kompleks kuancap ya ini dia ada bus stop 16 16 16S 3 3X dan itu dia tuh kuancapnya guys di depan sana jarak 200 meter dari sini nah guys ini dia nih kuancap ini udah udah di lampu merah kita dan kita ke kuancap itu itu yang di depan sana jarak 100 meter nah itu kita lihat sebentar ya ini keadaan tempat ini karena sudah beberapa bulan saya gak datang kesini wah ini rame ya guys dari depan sana kita akan belok kanan aja deh kita belok kanan kita cari makan di sebelah sana sebenarnya kita bisa lewat dari sini sih guys nih yang tempat beli miras di bawah sini tapi kita lewat dari depan sana aja supaya bisa ngelihat pas depannya border sana itu guys jadi teman-teman yang udah tau ya ini kuancap tapi yang belum tau ini dia nih border atau perbatasan makau dengan China perbatasan darat ya disini ke China itu cuma 15 menit guys nah saya segera bikin video cara nyebrang dari sini ke cuhai karena di depan sana dia udah cuhai guys kita ngelewatin gedung yang itu tuh itu udah cuhai nah jadi ini dia nih waduh rame banget guys disini nih ini keberangkatan ini kedatangan bus-bus yang mau ke kasino itu ada di sebelah sana oke kita oke kita ke bawah aja ya kita cari makan di sebelah sana guys kita lihat aja mana yang yang menarik enak yaudah kita ke sana waduh ini rame ini nah guys disini itu ada McDonald's McDonald's itu sebelah sana dan juga ada KFC nah momoy halo konon katanya KFC yang disana itu KFC yang paling enak di Macau entahlah opini orang itu katanya KFC yang di tempat lain itu rasanya biasa aja kalau KFC yang dikuancap sini tuh rasanya lebih enak saya juga belum pernah cobain tuh nah guys kita coba hunting ya makanan disini asal masuk aja deh kita cari yang keliatan enak yang ada banyak orang oh ya ini kalau mau beli miras disini guys tuh miras disini tuh murah-murah guys tuh tuh harganya cuman 300an guys nah di sebelah sana dia ada tempat makan nah di sebelah sini dia ada tempat makan di sebelah sana juga ada yaudah kita coba lihat ya mana yang kira-kira menarik kira-kira menarik ini nih ini masih jualan anggur ini masih miras ini guys dan ini juga tuh Hennessy Hennessy XO tuh cuman murah tuh guys 700 ribuan guys dan mana ya ini oke di sebelah sana itu ada restoran guys tuh restoran dan di sebelah sini juga ada nih tapi ini enak gak ini ya guys tuh ini apa yang disini ada kue-kuenya juga waduh mana menunya gak ada bahasa Inggris lagi oke kita cari yang di sebelah sana aja deh ya tuh nah disini tuh apotik jual obat ini apa ini ini oh ini elektronik dan juga miras juga oh ini apa ini kayak toko tau ini toko apa ini guys nah kalau juga mau beli elektronik disini guys mong tin mong tin ini tuh ya lumayan murah sih guys dia tapi kita lagi gak mau beli itu wah itu lagi banyak orang itu kayaknya guys bagaimana kalau kita coba ini ya ini makanan apa ini guys oh ini mie ini guys ini wah bagaimana kalau kita coba mie guys oke halo nilai jadi oke 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 ini Hai ya, saya akan mencari Saya akan mencari Oke Saya akan mencari Anda mau mencari Anda mau mencari Oh, mencari Jadi, aku tanya menu Katanya ada Jadi, dia ambil menu Oke Saya tidak suka Kumbun, tidak perlu Ada masalah? Ya ada, ada masalah Ada masalah dan hasera Masalah Masalah Butap Sehat Sehat Oke Ada masalah В 과i itu ada masalah? Ada banyak masalah Tapi mungkin Oh, bagus Ada masalah mau 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 oke jadi mau 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 ini saya pengen coba aja di sini yang enak di sini tadi ada gaulam itu mie mie apa namanya mie sapi oh ini kaya cina oh jadi harganya di katanya gak mahal jadi harganya itu mulai dari 30 oke gak apa-apa kita coba aja deh minyak guys saya lagi dengan so enak hai i enak i enak enak emak ini dia ni mingnya nih guys ada Ada bakso, ada sapi, ada kerang juga kayak yang ini guys Oke Hai hai ya, cunggu lelat ke? Ini adalah lelat ciu Ini adalah lelat ciu Lelat ciu Ini adalah lelat ciu Ini adalah lelat ciu Lelat ciu Lelat ciu Lelat ciu Oke, diajarin sama po-po Lelat ciu Lelat ciu Lelat ciu Lelat ciu Oh, atau yau lelat ciu Oke Yes, saya akan mencari Oke Guys, ini ada ini Tuh Kita taruh ya Terus ada ini juga nih Wih, mantep banget nih guys Tuh, tuh, tuh Uh, cabenya guys Terus ada ini juga nih guys Oke, kita juga taruh nih Mantap Oke Dan, yaudah Kita coba ya Sebelum makan, doa dulu Nih Oh ya, mie-nya dia ini Mie laksa guys Mie putih Mie-nya enak Mie-nya enak Wow Ininya enak Manis Pedas Dan asam guys Ini pas dimakan ini Asam gitu Hmm Hmm Oke Hmm Dikerangnya nih guys Hmm Mantap ini guys Hmm Oke, sendok juga nih Wah Cabenya ini guys Mantap Enak ini guys Hmm 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 Kita cobaan daging sapinya nih Hmm 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 daging sapinya mantap dia lembut tapi dagingnya itu berasa banget gitu enggak kayak direbus tapi dagingnya udah enggak berasa daging itu tinggal kayak langsung apa namanya langsung langsung hancur di mulut ini enggak dia masih ada rasa sapinya tapi lembut banget enggak ya enggak ya nahi cah hai hai nahi cah kong ya saya pesan teh manis guys teh manis teh susu teh susu dingin hai hai tong gajah hmm asik banget ini guys nih paprikanya nih hmm 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 oh oke lanjut lagi kita guys kita bantai nih enak guys kerangnya juga enak nih kerangnya nih kalau untuk rasanya guys ini udah gak diragukan lagi sekarang kita coba baksonya nih baksonya nih cukup gede dan warna putih baksonya enak banget enak banget enak banget enak banget tapi guys bincang ini namanya cuyok ini enak tapi kata si yang jualan itu mereka juga punya bakso sati porsinya jenis juga beda guys bincang 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 guys kini saya gak akan bermasalahkan harga beberapa pun harganya ini guys enak banget beberapa pun di harganya itu oke tuh gila mantap kerang cabenya paprikanya itu minyak oke enak dagingnya juga masih banyak ini guys enak ini enak 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 gak sia-sia perjalanan saya Dari kos-kosan ke Kuancap sini Cari makanan Dapat ini Minumannya juga enak Cabainya Mantap Baksanya Bila Bukan Kalau kan Mereka Bukanku 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 sungguh Wow Zila Rekomendasi Wow Nandapak Let's come Go Oh Because You've got The Ini yang punya tuh Lajahnya juga enak ya Oke ya Nanti saya kasih tau Cara kesini ya Jadi guys Ini Lajahnya juga dia dimasak katanya Terus dicampurin teh gitu Dan hasil pertama itu Dituangin terus dicampurin Teh Eh sorry Dicampurin Krim baru dicampurin ini nih Baru dicampurin es batu gitu Jadi Terasain juga emang Jadi sekarang kita bayar ya guys Tau cina Oh Loksop mana Dicampurin 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 Jadi Jangan cuburin Tidak Sudah christampurin Dicampurin 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 kita p 벌써 7h30 ke jetzt jadi dia buka dari jam 07.00 pagi sampai jam 07.00 apologise Jadi guys, kesan pertama yang sangat-sangat berkesan, makan di sini. Nah, letaknya itu gampang banget guys. Dari lampu merah sana, tuh lampu merah yang saya nyeberangkan tadi lurus ke depan ke Kuancap terus mutar ke sini. Tapi sebenarnya dari lampu merah sana yang ada tempat sampah itu, kita langsung belok kanan, ada bus stopnya ini. Tuh dia tuh bus stopnya, dekat apa ini, dekat, ini nih, dekat mongtin, nah ini mongtin, mongtin juga. Dan ini dia nih, kong loihang nih, kong loihang. Ini tuh rekomendasi sekali mie di sini tuh, mantap banget. Guys, untuk rasanya tadi itu benar-benar the best. Dan juga untuk harganya itu nggak begitu mahal loh guys. Jadi mie yang gede, ada kerang, ada bakso, ada daging sapinya, udah plus sama minum itu cuma 60 MOP atau sekitar 114 ribu, 113 ribu dalam uang rupiah. Dan ini menurut saya nih, sangat-sangat worth it. Dengan rasa yang ada tadi dan juga kualitas daripada teh, kualitas daripada mie, ada bakso, ada kerang. It's amazing. Teman-teman, itu dia video saya kali ini. Saya sudah datang di Kuancap dan sudah mereview tempat makan ini nih. Nah teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel saya untuk YouTube channel saya semakin berkembang. Memberikan informasi yang bermanfaat menarik tentang Hong Kong dan Makau. Dan see you di video-video saya yang selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.